Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu Cara merawat cabai agar berbuah terus menerus Karena di channel kita sudah ada Yaitu teknik menanam cabai Terkait dengan banyak pertanyaan Yaitu untuk tanam cabai agar bisa berbuah itu seperti apa Lanjut semua itu untuk tanaman itu Karena makhluk hidup itu akan berpengaruh Jadi bibit cabai itu juga mempengaruhi suatu pertumbuhan Kalau bibitnya tidak bagus, masih muda Ditanam nanti tanamannya tumbuhnya kecil Bahkan dipotong pun tidak mau bercabang untuk pohon cabainya Di sini yang untuk bibitnya itu Kita dipetik yang sudah matang di tempat Kalau perlu itu pembuahan waktu pertama itu Masih besar-besar buahnya Jadi lebih bagus buah-buah dipilih yang besar-besar seperti ini Lalu nanti dijemur, ditanam untuk bibit Ini banyak sekali yaitu buahnya Jadi dalam waktu berkala itu tetap ditambah media tanam Karena ditanam ini dikarung Terkait cabai-cabai yang ditanam dikarung Di lahan bebas, di pot itu ada Namun sedikit perawatannya itu berbeda Di sini saya jelaskan juga cara memetik cabai yang untuk biji berkualitas seperti ini Lalu di sini ada dua yaitu pohon cabai Yang satu daunnya itu masih muda belum berbuah Jadi ini warnanya lebih biru kalau muda Nanti setelah berbuah ini sama Daunnya itu akan kekuningan Lalu yang sudah berbuah seperti ini Karena sudah lebih dari 3 bulan Ini digemburkan saja media tanamnya seperti ini Di pinggir saja ditusuk seperti ini Nanti akarnya itu akan putus Akar yang sudah menyentuh di pinggir pot itu akan putus Dan tumbuh lagi akar yang muda Tetap ditambah media tanam Untuk yang di sini Yang di pot satu ini masih muda Daunnya masih muda Jadi belum digemburkan Itu ditambah saja media tanam dan pupuk Terkait untuk media tanam Ini kita bikin sendiri Mungkin di teknik cara tanamnya Silahkan ditonton ya Jadi sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang Karena kalau berbeda media tanam Bahkan media tanamnya itu tidak jelas Ataupun media tanam Ada unsur mengandung minyak ataupun oli Itu buat tanam itu juga tidak subur Maka semuanya itu berdampak Terhadap suatu pertumbuhan pada tanaman Untuk dimana setelah ini panen Nanti ada yang tua-tua ujungnya Bahkan masih bisa dipotong lagi Jadi yang belum bisa nanti lebih baik Untuk sering praktek saja Jadi kondisi untuk praktek itu Akan menemukan banyak hal Akan mendapatkan suatu banyak pengalaman Dan pengetahuan Jadi karena nanti kita itu akan melihat hasil Kalau hasilnya itu tidak bagus Kita juga tahu masalahnya seperti ini Kalau kebanyakan pupuk terlalu banyak itu juga panas Tanaman itu bisa layu, hangus Karena terkait banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang di channel saya Alhamdulillah pertanyaan itu tidak cukup Dengan kata terima kasih ya Semua menanyakan Karena video-video di sini adalah Video tentang edukasi Dan banyak sekali yang ditanyakan Karena tanaman itu makhluk hidup Dan banyak faktor yang bisa mempengaruhi Suatu pertumbuhan Yaitu diantaranya media tanam, penyakit, iklim Dan setiap harinya itu tidak sama kondisinya Bahkan ada juga yaitu iklim Panas dan maupun iklim penghujan Di mana kita antisipasi Media tanam yang gembur itu Kondisinya saat hujan Agar Pohon cabai ini tidak tergenang air Mungkin teknik perawatan sedikit berbeda Untuk di lahan bebas Ataupun di karung Ataupun di pot besar itu sedikit berbeda Namun kalau kita sudah menguasai Banyak pengetahuan, banyak pengalaman Sering melakukan praktek Nanti semuanya akan bisa Dan di sini Yang ini masih muda Daunnya itu juga Perbedaan antara daun itu Yang masih muda itu agak Biru-biru ya Agak hijau muda Yang ini kuning Nanti setelah ini sudah berbuah Dipangkas lagi Itu bisa kembali Yaitu daunnya hijau lagi Dan itu kita membuktikan itu Menunggu suatu pertumbuhan Yang sudah patah di ujungnya seperti ini Ini sudah patah seperti ini Langsung dipotong saja Pada batang yang masih sehat Jadi di bawahnya nanti akan tumbuh lagi Semih cabang yang lebih cubur lagi Untuk ujung-ujung yang sudah tua Nanti segera dipotong saja Untuk penyakitnya ini ada Banyak penyakit kecil-kecil ya Di antaranya itu Yang membuat daun keriting Itu bisa Ada penyakit bulat-bulat kecil Menempel di batang daun atas Ataupun batang Ada kutu putih juga ya Jadi kadang-kadang ada ulatnya Maka kita harus Dilihat Fisiknya Dan ada seperti Halnya itu Binatang kecil-kecil ini Kalau digoyang seperti ini Binatangnya itu Pada terbang Jadi kecil-kecil sekali itu Kalau kebanyakan itu malam binatangnya Jadi digoyang seperti ini Penyakit ini pada terbang Kecil-kecil itu tidak Kelihatan Bisa Membuat daun keriting Dan bisa membuat Cabai ini rontok semua Dan digigit kecil-kecil itu Bisa Rontok Untuk penyakit Semuanya itu Antisipasi saja Dengan obat Hama tanaman Ya Nanti bisa dibeli Di toko pot Ataupun toko pokok terdekat Tanya saja nanti Di situ Di rekomendasi ada Fungsi dan Cara pemakaian itu ada di Kemasan botol Di situ ditulis Dan termasuk Banyak pilihan Untuk obat-obat itu Kita Mau mengobati Di Lahan luas Ataupun di halaman itu Berbeda Mungkin kalau di halaman rumah Seperti ini Ini Karena saya tanam Di atap rumah itu Memakai Bau yang Kalem-kalem saja Yang aman buat kita Jadi beda Untuk yang Semprot Yang di lahan bebas Di sawah Di pertanian itu Berbeda Jadi di situ ada Kelas-kelasnya Bahkan untuk harga pun Juga berbeda-beda Tetapi kalau kita Sering menggunakan Nanti Tahu Karena melihat Dari hasilnya itu Itu Dari pengalaman Kita memakai Itu Kita melihat hasilnya Oke Yang baru menemukan Channel saya Silahkan Subscribe Share Comment Like Agar bisa Mengikuti Video-video saya Berikutnya Kita akan Selalu Mengedukasi Video tentang Tanaman Seputar tanaman Sampai disini Saya ucapkan Terima kasih Dan Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi